Ketika Jumadi berusia satu tahun, aku kembali melahirkan anak keempatku, Tika namanya. Saat Tika berumur satu tahun, ia mengalami sakit. Meski bertepuk sebelah tangan, tapi tampaknya tidak menurutkan niat Suhada untuk meminangku. Terima kasih telah menonton. Dan semuanya menjadi nyata. Ketika orang tua Suhada memberikan sejumlah uang kepada keluarga ku untuk biaya pernikahanku dengan Suhada, keluarga ku pun terpucuk. Ya Alhamdulillah, sekarang kita tentukan. Senang saya katanya si Rusminta itu. Rusminta mau ngasih uang, yang ini masih ngasih uang. Ditumpahin uang di sini buat nikah anak kamu katanya. Dengan terpaksa akhirnya aku harus menikah dengan Suhada. Lagi-lagi aku harus hidup bersama orang yang tidak aku cintai. Iya, akhirnya nikah. Kasian itu, kasiannya. Kenapanya? Kasianlah. Kasianlah orangnya kayak gitu. Biarin, kata saya, jangan dibawa kemana-mana. Biar di rumah. Awal rumah tangga kami tentu saja tidaklah mulus. Namun, kelahiran anak pertama kumulki di tahun 1976 mampu memperbaiki semua itu. Tapi entah mengapa, dari 8 anak yang aku lahirkan, 3 orang meninggal dunia. Lari, kaburi. Empat. Wah, dah, isi bayi. Getih, banyak getih, muncul-muncul yang getih. Kita bapak anak karak lempang, nangkan buku. Sepun baik. Dua tahun kemudian, lahir Jumedi. Ketika Jumedi berusia satu tahun, aku kembali membahinkan anak keempatku. Tika namanya. Saat Tika berumur satu tahun, ia mengalami sakit yang aneh. Semakin hari, perutnya semakin membesar. Bahkan ketika Tika meninjak 10 tahun, dia tak pernah bisa tidurnya. Makasih ya. Tidur-tidur. Tidur-tidur. Sedang yang ini, gitu. Gini. Katah saya nih, batur sama orang-orang yang sehat, yang mati. Saya, kamu mah udah kayak gini sama yang kesal. Hampir putus asa akan menurusnya. Pak, tinggalkan nih, Pak. Anak-anakmu tidur. Sempat terbesit di benakku, kalau lebih baik yang meninggal. Daripada harus hidup menderita seperti ini. Mak, lu gak punya biaya. Udah habis, mak. Mak ikhlas. Kalau gak mau meninggal, ya, Mak. Dan semua terjawab ketika malam itu, Tika mengembuskan nafas terakhirnya dalam pangku aku. Tika. Pak, kenapa nih Tika, Pak? Bangun, Tika. Ya Allah, Tika. Ya Allah, Pak desa. Gak mau ngomong-ngomong di ikutan sama bapakku, Nah. Maafin, Pak. Ya Allah. Tika. Meninggalnya itu lebih lengak, tuh. Gua saya tuh di dalam rumah. Udah aja di gini. Udah, Pak. Begitu di pujian aja. Nah, ya, Bang. Semangat, semangat, semangat. Bapak, setahun. Enggak. Mati. Meninggal. Tiga hari setelah kematian Tika, lahirlah Wahyuki. Meskipun beberapa kali anakku meninggal di usia dini, namun aku tak pernah kapok melahirkan. Bahkan tiga tahun kemudian, lahirlah Ati, satu-satunya anak perempuan yang masih hidup sampai sekarang. Tak berhenti sampai di situ. 10 Januari 1995, lahir Juheni, anak Bung Suku. Awalnya ia normal. Namun, saat usia Juheni, delapan bulan, ia mulai menunjukkan gejal yang sama seperti penyakit yang telah membuat aku kehilangan Tika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.